Intro Mengenai ayat yang turun 1400 tahun silam ini menjadi salah satu kunci ilmu pengetahuan modern. Sesuatu yang dulu tidak ditemukan, baru dipahami maknanya setelah dunia medis mengalami kemajuan. Saat seseorang mengalami luka bakar yang menembus lapisan ketiga, ia tidak akan merasakan sakit, karena syarafnya rusak. Ujung-ujung syaraf yang disebut afren dan efren tidak berfungsi lagi. Dalam penemuan modern, kulit manusia terdiri dari tiga lapisan, epidermis, dermis, dan subcutis. Di dalam lapisan ketiga ini terdapat banyak syaraf dan pembuluh darah. Ayat ini juga berhasil mengantarkan para peneliti kafir di bidang medis untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat. Ayat ini, dan ayat-ayat lain, telah terbukti menjadi jalan hidayah. Ayat ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran Al-Karim bukan tulisan Nabi Muhammad yang mulia, tapi berasal dari Allah. Saat seseorang mengalami luka bakar yang menembus lapisan ketiga, ia tidak akan merasakan sakit, karena syarafnya rusak. Ujung-ujung syaraf yang disebut afren dan efren tidak berfungsi lagi. Jika kandungan satu ayat ini berhasil membuat Profesor Tajasen yang ahli farmakologi dan dekan Fakultas Farmasi Universitas Chiang Mai, Thailand ini masuk Islam, tidakkah ayat ini membuat kita bergetar dan tertajuk? Dengan demikian, Allah menetapkan siksa yang abadi bagi orang kafir. Saat lapisan subcutis rusak, dia menggantinya agar para musyik, kafirin, dan munafik kembali merasakan dahsyatnya siksa yang tiada pernah dibayangkan. Jika Allah tak mengganti kulit orang kafir di neraka, dia aulah maha kuasa untuk merasakan sakit kepada mereka. Atau sebaliknya, dia maha kuasa untuk mentakdirkan apapun, sesuai kehendaknya. Meski Allah maha kuasa dan maha berkehendak untuk menjadikan apapun sesuai kehendaknya, di dalam ayat ini ada ilmu agung bagi siapa yang mau membuka hatinya. Cobalah baca ayat ini dengan iman, nada perlahan, dan penghayatan sepenuh jiwa, sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat An-Nisa